Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Braysel Cooking Di video kali ini teman-teman Saya buat donat sedikit berbeda dari biasanya Ini ada 2 varian Black Forest Donat dan Red Velvet Donat Tapi saya buat dalam 1 adonan Untuk mengetahui bagaimana cara buatnya Dan resepnya simak videonya sampai habis ya Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol like nya ya Dan untuk pertanyaan, kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Oke langsung aja 500 gram tepung cakra kembar Kemudian 60 gram gula pasir Lalu tambahkan susu bubuk Ini saya gunakan susu bubuk dengkau Satu yang coklat, satu yang putih ya Teman-teman boleh coklat semua atau boleh putih semua Kemudian saya tambahkan 20 gram coklat bubuk Lalu 8 gram ragi instan Kemudian tambahkan 2-3 gram bread improver Kemudian saya menambahkan 2 sendok takar yang paling kecil baking powder Lalu kita aduk semua bahannya Hingga tercampur rata Kemudian tambahkan 3 kuning telur Kemudian tambahkan air 280-290 Ini disesuaikan dengan kelembaban tepung ya Kita masukkan secara perlahan Kemudian diaduk hingga tercampur rata Setelah aduk dan tercampur rata Ini kita uleni bisa menggunakan tangan ataupun mixer Nah ini saya gunakan mixer Setelah setengah kalis Masukkan 60 gram butter dan garam Ini kemudian kita mixer kembali Hingga adonan kalis Setelah kalis Ini saya akan bagi 2 adonan Kita ambil salah satu dan sisihkan Ini kemudian saya tambahkan pewarna black forest Namanya Tauviko ya teman-teman Gambarnya seperti yang tadi saya tunjukkan ya Ini kemudian kita mixer Oh iya dan saya gunakan Satu sendok takar yang paling kecil ya Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah cukup Jangan terlalu hitam ya teman-teman Segini sudah cukup Nah kemudian ambil satu bagian lagi Kemudian saya tambahkan Tauviko yang warna red velvet Nah ini bisa tambahkan 2-3 sendok takar yang paling kecil ya teman-teman Disini saya menambahkannya perlahan ya Karena takut kemerahan seperti itu ya teman-teman Nah ini setelah dimixer Nah seperti ini Jadi ini warnanya red velvet banget ya Selanjutnya kita kembali ke adonan yang pertama Adonan yang tadi kita sisihkan Ini sudah sedikit mengembang ya teman-teman Nah kita kempeskan dulu Kemudian ini kita bagi Kita timbang Sesuaikan aja ya dengan kebutuhan teman-teman Disini seperti biasa saya timbang Seberat 20 gram Kemudian ini kita rounding Ini kita tutup dulu Sementara kita mengerjakan yang warna red velvet ya Ini sama kita lakukan Seperti yang tadi Kita timbang sesuai dengan kebutuhan Ini saya juga timbang Seberat 20 gram Kemudian kita rounding Nah setelah selesai Lanjut aja kita ke adonan yang pertama kita rounding Ini yang black forest ya Kemudian kita pipihkan Sebelumnya taburi tepung terlebih dahulu Ini supaya tidak lengket Nah teman-teman bisa pipihkan seperti ini Kemudian bisa lubangi Ini saya gunakan manual Pakai telunjuk Pakai telunjuk teman-teman boleh pakai cetakan Atau pakai apa saja yang teman-teman punya Selanjutnya ini kita proofing selama 45 menit Atau sampai donat mengembang Dan siap untuk digoreng Kadang-kadang teman-teman ya mengembangnya donat itu berbeda ya Sesuai dengan suhu di tempat masing-masing ya Walaupun berpatokan waktu 45 menit Atau 35 menit Tapi patokan saya 45 menit ya Nah kemudian kita panaskan minyak Ini setelah benar-benar panas Kita panaskan di api kecil ya teman-teman Kemudian langsung kita goreng donat-donatnya Teman-teman harus perhatikan Untuk membaliknya Nah jika sudah seperti ini Ini boleh kita balik Kadang-kadang tidak terlihat ya teman-teman Karena ini black forest ya Jadi tidak terlihat menguning seperti itu ya Ini setelah matang Kita angkat semuanya ya Kemudian kita lanjut Ini goreng yang red velvet Ini juga sama ya teman-teman Untuk menggorengnya kita mesti hati-hati juga Karena ini juga tidak terlihat Seberapa kuningnya ya Karena warna merah Teman-teman bisa dilihat aja Nah jika sudah seperti ini Ini sudah harus kita balik Nah jika sudah seperti ini Kedua belah sisinya Kita angkat Nah ini dia teman-teman Penampakannya seperti ini Ini white ringnya tidak terlihat ya Karena ini black ya Coklat Jadi apa yang namanya Black ring Bukan white ring Jadi black ring ya teman-teman Kalau yang merah apa dong? Red ring Masa begitu ya teman-teman Maaf ya teman-teman Saya jadi gilis sendiri Oke ini Lanjut kita topping Tapi untuk toppingnya Next video ya teman-teman Karena ini cukup panjang Jadi untuk toppingnya Di video selanjutnya ya Oke sekian dulu video dari kami Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya Biar tidak ketinggalan video terbaru Wassalamualaikum wr. wb